Ya itu ideal yang dibayangkan oleh Plato, Sokratis, bahwa masyarakat yang aristokratik semacam itu, itu yang ideal sebetulnya, dengan anggapan bahwa gak ada KPK, gak ada KPPU, gak ada OJK itu yang mengawasi. Jadi secara logis, orang yang berpikir elit, dia juga akan bersikap elit. Gak norak, gak ceroboh, gak serakah, kan elitis kan begitu sebetulnya, tapi yang terjadi di kita, piramidanya terbalik, yang norak serakah itu justru banyak di atas itu, jadi semacam mob kresi yang, mobokrasi yang membusuk. Dan itu justru yang jadi lahan investasi dari perusahaan hoax itu siapa tadi. Saya ingin mulai dari gini, apakah memang, masyarakat itu harus tetap piramidal gitu, jadi piramidal, tetap berbentuk piramidal. Jadi, ya bahwa orang yang pintar sekali, hanya sedikit di puncak, orang pintar di bawahnya lebih besar sedikit, agak pintar sampai ke paling bawah gitu. Sehingga tidak ada yang berubah dalam struktur dan stratifikasi masyarakat, bedanya sekarang itu tidak ada sekat dan arusnya bisa besar lewat media sosial. Ya itu ideal yang dibayangkan oleh Plato, Sokratis, bahwa masyarakat yang aristokratik semacam itu, itu yang ideal sebetulnya. Dengan anggapan bahwa gak ada KPK, gak ada KPPU, gak ada OJK, itu yang mengawasi. Jadi, secara logis, orang yang berpikir elit, dia juga akan bersikap elit gitu. Gak norak, gak ceroboh, gak serakah. Kan elitis kan begitu sebetulnya kan. Tapi yang terjadi di kita, piramidanya terbalik, yang norak serakah itu justru banyak di atas itu. Jadi semacam mob kresi yang, mobokrasi yang membusuk. Dan itu justru yang jadi lahan investasi dari perusahaan hoax itu, si siapa tadi grupnya itu. Saracen, seandainya itu benar sebelum diteliti. Nah kita lihat sebetulnya, buat saya kalau saya mau cepat-cepat kasih sinisisme dalam kasus ini, si Saracen itu, dia memanfaatkan lahan bisnis dari piramida terbalik itu. Kan dia gak melakukan kejahatan, dia bilang, ya bisnisnya ada. Buat seorang ekonom libertarian, itu... Boleh boleh sih. Silahkan, go ahead. Gak ada soal. Maksud buruknya, ya maksud buruknya si pengguna, bukan dia. Dia produsen aja. Nah kita di sini, di dalam kehidupan politik kita hari-hari ini, kita kekurangan smart listener. Smart listener. Nah itu yang menyebabkan orang ingin... Saya potong dulu sebenarnya ini penting, pendengar radio ini disebut smart listener. Saya baca itu tuh. We are smart listener. Jadi karena itu sebetulnya tuh, kita kekurangan pikiran, kelebihan kekuasaan. Kekurangan pikiran. Kekurangan pikiran, kelebihan ambisi. Itu menyebabkan kemewahan berwarga negara kan kalau kita transaksi pikiran. Itu sifat aristokratik dari demokrasi. Sekarang transaksi itu gak ada. Karena tadi lebih banyak yang disebut terbuah AS laksana tadi juga ya. Yang bodoh, ini soal bodoh itu ya. Betul. Dan kebodohan itu, bahkan didaur ulang di dalam pers tadi yang konvensional. Kita gak lihat misalnya ada semacam editorial yang membuat semacam analisis tajam, mengendapkan persoalan lalu beri semacam sinyal akademik, sinyal kultural pada publik. Enggak. Editorial pers sekarang ini persis sama dengan berita, gak ada pendalaman itu. Jadi kekurangan pendalaman menyebabkan moop kerasi itu membesar. Jadi piramida terbalik itu makin besar. Nah itu adalah lahan investasi dari produsen Hoax. Iya, cara menghindarnya kan mengatakan, tapi diluarkan cepat sekali perkembangan, kan itu gak mungkin ada refleksi. Loh justru, semakin cepat perkembangan, dia harusnya semakin reflektif. Itu bukan soal waktu, itu soal kemampuan untuk mendeteksi problem secara cepat-cepat. Karena gak ada kemampuan refleksi itu, kebanyakan pembuat opini itu jadi reaksioner. Ya kalau politisi reaksioner ya okelah. Tapi mereka yang mengolah opini publik, gak mampu berefleksi jadi reaksioner. Jadi publik kita publik yang reaksioner. Untuk dapat editorial kita gak tahu cari kemana. Akibatnya yaudah yang ada aja. Itu Hoax. Sama kalau saya gak bisa dapat ganja paling bagus dari Aceh. Ya paling saya cari Aika Ibon. Buat dapat efek yang salah. Pada Ika Ibon buat ngelem mable sebetulnya. Jadi itu yang terjadi sebetulnya di kita. Nah, pemerintah gak lihat soal itu. Sehingga pemerintah juga bereaksi aja. Kan ini Hoax ngebar sensasi segala macam. Lo itu bagian dari tadi kenikmatan publik. Selama tidak ada semacam mercusuar untuk menyorot kemampuan kultural manusia. Jadi kita sebetulnya kehilangan daya kebudayaan. Artinya Anda mau katakan bahwa para pemimpin di level politik. Apakah pemerintahan maupun legislatif harus juga bisa menjadi semacam mercusuar itu kan? Iya, mercusuar kita isinya itu bunyinya itu kerja-kerja-kerja. Bukan refleksi-refleksi-refleksi atau mikir-mikir. Jadi terlalu teknis kehidupan kita. Kekurangan sinyal kebudayaan. Itu membuat orang, manusia itu tadi, homo sapien. Itu di brief oleh alam untuk menundah reaksi supaya timbul pikiran. Pengetahuan itu karena kita menundah reaksi. Binatang itu fit and proper dengan alamnya. Dia tidak perlu berpikir, dia reaksi. Instinktif saja. Nah kita itu kekurangan fasilitas reflektif tadi. Jadi itu sebetulnya yang harus disorot pemerintah. Bukan langsung bikin kongresi pers. Ini bahaya. Ya soal bahaya itu tiap hari, tiap detik kita hadapi bahaya itu. Tapi justru dengan mencari semacam software untuk menyelesaikan itu. Saya selalu menganggap bahwa culture, kalau dia dirawat dengan bagus, diaplikasikan secara beradab, dia akan jadi semacam pengikat integritas kita. Bukan segala macam, saya pancasila, saya hoaxer, saya pancasila, saya smart listener. Itu slogan yang palsu. Sebelum saya berpindah ke Bu Andi sama Mbak Astari, kampus kan mesti juga bisa berfungsi seperti itu, tapi mungkin kampus sekarang sibuk cari mahasiswa kali ya? Ya kampus sekarang diindoktrinasi oleh ideologi yang disebut. Jadi bukan diajak berpikir, tapi diajak menerima sesuatu yang doktriner. Itu yang dilakukan selama ini. Jadi ini kayak kampanye PA4, zaman dulu diulangi di kampus, dalam format yang lebih buruk sebetulnya. Jadi nggak mungkin ada semacam kemerdekaan berpikir, bila indoktrinasi itu secara masif dilakukan, bahkan oleh negara. Di kampus pasti terpapar oleh semangat regimentasi negara. Nggak lihat saya setiap hari hidup dengan dunia kampus, dan di kampus makin terjadi feudalisme, makin terjadi hirarki, dan itu menghilangkan kritisisme. Begitu kritisisme hilang, hoax masuk di situ. Oke, itu Bu Ngoroki yang juga saya mau tanyakan kepada Anda. Bisa nggak? Karena sekarang lebih banyak, malah media umum atau media, ya sekitar sebetulnya media konvensional itu, malah menjadikan berita-berita itu di media sosial itu media sumber berita. Bisa, tapi saya pesimis. Karena ada paradoks itu. Coba bayangkan misalnya ada berita, nanti sore, Pak Presiden akan mengganti hadiah tebak-tebakan, bukan lagi diberi sepeda, tapi diberi buku. Hoax apa enggak itu? Orang akan bilang hoax. Karena orang nggak percaya lagi, orang percaya kalau Presiden membagi-bagi sepeda, itu udah melekat di kepala publik. Jadi Anda lihat misalnya, yang dibagi-bagi bukan alat literasi, mestinya kan dia bagi buku. Jadi kalau dibilang supaya hoax nggak berkembang, lakukan literasi. Kalau yang terjadi indoktrinasi, bukan literasi. Sementara undang-undang tadi, tidak dinaikkan. Jadi ada ultimum remedium, dengan minimum literatum. Itu kontradiksinya. Jadi berharap ada satu paket pikiran yang kacau. Di universitas, orang tidak boleh mempersoalkan Pancasila. Lu itu Pancasila itu ideologi terbuka. Saya tidak terbuka. Tapi karena ada kantor baru, apa namanya itu? UKP PIP. Maka kurikulum ditentukan oleh UKP P4. Itu artinya ada kurikulum yang baku, dan tidak boleh ada debat di situ. Jadi literatum pasti tidak bekerja di situ. Kalau Anda sedikit menyimpang dari tafsir Pancasila, Anda akan disebut sebagai intoleran, anti-NKRI. Jadi kekacauan itu sebetulnya yang menyebabkan kebodohan. Kebodohan bisa terjadi secara natural, tapi kebodohan yang disebabkan oleh kekacauan polisi, itu adalah tanggung jawab negara. Jadi negara akan, tadi kloter pertama masuk neraka. Saya tidak tahu siapa yang berani jadi Amirul Hajj. Kita istirahat lagi untuk sesi terakhir. Bung Roki Anda harus menutup diskusi ini dengan Tausia. Karena hampir menjadi Amirul Hajj. Oke, saya akan melakukan dengan cara seksama dalam tempoh singkat-singkatnya. Poin saya adalah, hentikan paradoks di dalam kebijakan itu. Bayangkan misalnya, seminggu-dua minggu lalu, Menteri Ristek, mengeluarkan satu, disebut berita bagus, berita baik, bahwa Indonesia telah melampaui Thailand di dalam produksi papers akademik. Wah, geger satu dunia. Saya bilang itu hoax. Kenapa? Karena ambisi untuk mengejar Thailand mendorong Menteri Ristek membuat ukuran sendiri. Jadi bukan ukuran internasional yang dipakai. Jadi, seorang yuknya bangga. Kenapa itu terjadi? Karena kita gugup tertinggal, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang bagus diucapkan, karena negara yang diucapkan, maka dianggap itu bagus benar. Padahal itu bohong. Jadi bayangin, puncak tertinggi dari pengatur kecerdasan yaitu Ristek-Ristek melakukan kebodohan. That's paradox. Dan itu hoax. Jadi, saya pikir hoax itu gak boleh hilang. Bukan gak boleh hilang. Dia memang akan di situ dan dia akan jadi penguji opini publik yang dimonopoli oleh negara. jangan kita menganggap bahwa hoax itu buruk. Hoax itu bagus buat counter-failing argumen itu. Yang buruk adalah penggunanya yang ingin punya maksudlah, itu soal pidana. Tapi, ontologi dari hoax sendiri dalam upaya untuk membatalkan penguasaan informasi oleh negara. kan kita gak mungkin percaya 100% berada negara. Percaya 90% gak mungkin. 60% aja jangan percaya. Karena itu watak kekuasaan. Sekarang misalnya, yang mampu untuk membuat seknek dan binagraha itu kedap suara, cuma Presiden Suwarto. Yang sekarang bocor semua, Tuhan. Jadi, kita tahu apa sebetulnya yang ada di dalam sana. Kalau orang udah mulai gak percaya, dia akan cari Aika Aibon. Itu logic flow informasi biasa aja. Begitu aja. Nah, oleh karena itu, bukan berarti kita mempromosikan hoax. Kita ingin agar supaya ada konsistensi dalam kebijakan pemerintah. Kalau ingin literasi, jangan lakukan indoktrinasi. Itu resultantunya nol. Literasi indoktrinasi. Ya, nol aja. Oleh karena itu, karena closing, maka saya ingin agar supaya lebih banyak buku dijadikan hadiah tegak-teki daripada sepeda. Jadi, kalau Presiden pergi ke daerah, bawa banyak buku, jangan bawa sepeda. Nanti ada orang bilang, Pak Presiden, nanti kita bawa Prisma ya. Presiden perintahkan, cari sepeda yang bermerek Prisma. Ajay. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.